Liburan atau holiday merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan bagi kita semua. Namun ketika liburannya sudah selesai dan kita kembali ke rumah masing-masing, maka situasinya akan berlainan. Saat ini saya sudah pulang ke rumah saya di Switzerland, tepatnya di Jury Oberland, di mana saya tidak mempunyai makanan di rumah. Karena waktu sebelum berangkat liburan, kulkasnya dikosongkan. Terutama sayuran-sayuran begitu kan semuanya dibuang. Karena kalau didiamkan berminggu-minggu itu tentu akan rusak walaupun di dalam kulkas. Nah hari ini saya akan dan harus pergi belanja, terutama belanja makanan. Namun cuaca di luar kebetulan turun salju. Jadi di kesempatan video ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana situasinya hari ini di negara Swiss, khususnya di daerah tempat saya tinggal di Jury Oberland, di mana turun salju dan saya akan berkendaraan ke sebuah supermarket. Karena sebetulnya ada yang dekat dari rumah tetapi di situ kurang komplit. Jadi saya harus mendatangi supermarket yang lebih besar dan jaraknya kurang lebih 5 km dari tempat saya. Nah di sini kalian bisa melihat suasananya seperti apa. Terutama teman-teman yang masih ingin tahu ya kalau di negara Swiss ini kita nyetirnya itu sebelah kanan. Kalian masih bingung kan bagaimana posisinya dan harus bagaimana ikuti perjalanan saya. Untuk sahabat dari Indonesia silahkan kalian bisa memperhatikan letak setirnya ada di sebelah kiri seperti ini. Tentu sangat berbeda dengan kendaraan yang berada di Indonesia. Dan sekarang mari kita mulai perjalanan kita untuk berbelanja ya. Cuma belanja aja hari ini karena masih jet lag dan juga masih capek. Tapi kami harus membeli makanan. Karena kebetulan sekarang hari Sabtu dan besok itu hari Minggu. Semua toko-toko kebanyakan di sini pada tutup. Jadi mau tidak mau harus hari ini kita melakukannya. Dan teman-teman saya akan memutarkan videonya ya bagaimana situasi saat ini tanggal 12 Maret tahun 2023 di desa atau di tempat tinggal saya di Suri Oberland. Udara mendung walaupun saljuknya sudah berhenti turun ya. Jadi suasana perjalanan dari rumah saya menuju supermarket yang kurang lebih hanya 5 km saja seperti ini. Suasananya sangat sepi ya lain sekali atau berbeda sekali dengan suasana di Canggu di Pulau Bali. Di mana sangat penuh atau padat sekali dengan kendaraan. Di depan sana seperti teman-teman lihat adalah Danau Suri atau Suri Lake. Karena udaranya mendungnya jadi tidak begitu kelihatan airnya. Dan rumput-rumputnya pun berubah warna menjadi putih karena tertutup oleh salju. Karena rumah saya berada di perbukitan ya di dataran tinggi. Jadi untuk menuju shopping mallnya ini jalannya sangat turun dan berbelok-belok ya. Kebetulan hari ini karena suami saya pun libur ya. Baru selesai liburan baru hari Senin masuk kerja lagi. Jadi dia yang mengendarai kendaraannya dan saya bisa duduk santai di sini berbicara untuk teman-teman semua. Salah satu informasi ya untuk sahabat yang bertanya kepada saya bagaimana situasi mengendarai di negara Swiss. Tentu saja jalan yang kita pergunakan adalah sebelah kanan. Yang berarti supirnya atau drivernya itu di sebelah kiri ya. Jadi bukan sebelah kanan di mana tempat saya duduk. Itu pun sudah berbeda. Nah gearnya ya, gear mobilnya ini pun ada di sebelah kanan tangannya ya. Jadi sangat berbeda sekali. Nah biasanya untuk teman-teman yang biasa mengendarai di Indonesia. Kita kan kalau pegang gearnya itu selalu pakai tangan kiri ya. Mau pindahin giginya kayak gitu. Kalau di sini kita mempergunakan tangan kanan. Kalau mau pindah dari gigi yang satu atau yang kedua. Ataupun kalau memakai metik. Kalau kita mau mundur atau driving itu juga kan kita harus memindahkan dari gear tersebut. Maka posisinya itu sangat berlainan. Nah kalau semakin ke bawah kita lihat ya saljunya makin berkurang. Jadi sekali lagi teman-teman untuk dataran tinggi saljunya itu semakin banyak. Dan kalau turun ke bawah ke dataran rendah saljunya makin berkurang. Di daerah ini pun karena sudah berdekatan dengan Danau Suri. Maka seperti yang teman-teman lihat saljunya sudah tidak ada bahkan di sini ya. Dan di depan sana kita melihat putih ya karena datarannya lebih tinggi. Jadi saljunya pun masih ada. Nah tidak terasa. Sekarang saya sudah mau memasuki parking atau tempat parking di shopping mallnya. Yang bernama Zentrum Loo di Menedorf. Dan ini adalah supermarket yang saya perlukan untuk keperluan hari ini. Jadi hanya sebentar saya perlihatkan. Sekarang saya sudah selesai berbelanja. Maka akan langsung pulang kembali. Karena seperti yang saya katakan tadi ya kami sebetulnya masih jet lag masih capek. Dan teman-teman kalian bisa melihat karena rumah saya posisinya di perbukitan. Maka kalian akan melihat perbedaannya. Dari dataran bawah yang sedikit sekali saljunya menuju dataran yang lebih tinggi di mana saljunya semakin tebal. Jalanan yang berkelok-kelok juga dilewati oleh bis besar ya. Yang selalu saya katakan kalau di negara Swiss kemanapun kita pergi ke desa sekecil apapun. Publik transportasi itu selalu ada. Nah seperti yang kalian lihat ya di depan saya. Ini pun ada bis yang menuju ke daerah di perbukitan. Dan jalannya sepi seperti ini. Mohon maaf kameranya agak sedikit buram karena hujan rintik-rintik ya. Salju yang mengandung air ya. Jadi saljunya tidak kering. Dan teman-teman kita lihat makin kesini saljunya makin terlihat ya. Kalaupun kalau jalan raya itu selalu dibersihkan. Sehingga kalau di negara Swiss untuk berkendaraan itu sangat lebih nyaman. Karena ada petugas susus yang membersihkan jalan-jalan raya yang selalu dilalui oleh kendaraan. Jadi untuk sahabat yang akan berkunjung ke negara Swiss. Kalian jangan khawatir untuk mendapatkan kendaraan umum atau transportasi umum di negara ini. Ke desa sekecil apapun kalian akan selalu mendapatkan. Seperti yang kita lihat ya di depan ada bis malah sangat panjang ya. Hebat juga ya drivernya menjalankan mobil di kondisi jalan seperti ini. Demikianlah sharing saya pada kesempatan video kali ini. Saya Peribumi Bandung mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.